Pemerintahan Donald Trump akhirnya menangguhkan ancaman tarif 5% terhadap produk-produk Meksiko yang tadinya akan mulai dikenakan Senin waktu setempat. Ancaman tarif ini dikeluarkan karena Meksiko dianggap kurang tegas nangani penatang tanpa dokumen asal Amerika Tengah yang berupaya masuk Amerika Serikat lewat Meksiko, negara yang berbatasan langsung dengan AS. Selama Mei, penjaga perbatasan AS menangkap sekitar 132 ribu penatang yang berupaya masuk ke AS, angka tertinggi sejak 2006. Ancaman tarif atas berbagai produk Meksiko ini sempat mengguncang bursa saham di Wall Street dan juga menambah faktor ketidakpastian dalam perekonomian global. Ini karena ancaman ini dikeluarkan di tengah eskalasi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang tak juga mencapai kata sepakat. Sebagian analis menilai perkembangan dengan Meksiko akan ikut dicermati Tiongkok. Amerika mengimpor banyak produk dari Meksiko, terutama produk pertanian. Ancaman tarif tadinya dikhawatirkan banyak memukul pengusaha maupun konsumen. Sebelum dicapainya kesepakatan Jumat lalu, antrian truk tampak di perbatasan, termasuk di penyeberangan antara San Diego di California AS dengan Tijuana Meksiko. Eksportir mempercepat pengiriman tarang ke AS mengantisipasi bila tarif akhirnya dikenakan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Berkesanải teman,оп pertanian. Mas ganasuk di pencahatan. annya telah menerima. Lalu yang malah kekutan. Terima kasih. Chris!